Beralik informasi lainnya pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio akan melibatkan generasi milenial untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Melalui brand serta konten bermutu, generasi milenial dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat bidang ekonomi kreatif melalui platform digital, salah satunya potensi wisata budaya di Indonesia. Melalui milenial VES yang diselenggarakan di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio menyampaikan misi dan harapan soal keterlibatan milenial di bidang pariwisata serta ekonomi kreatif. Wisnu Tama mengimbau milenial tidak hanya aktif berselancar di dunia digital, melainkan juga bisa meningkatkan kemampuan membuat brand dan konten yang unik terkait pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang terpenting adalah bagaimana kedepan Indonesia ini, bangsa kita bisa mengemas budaya kita agar tetap dibinat. Maksudnya adalah bagaimana kita mengemasnya seperti pada saat asyarakat, bagaimana kita mengemasnya seperti pada saat asyarakat itu. Bagaimana kita mengemasnya dengan teknologi ini, bukan kemasan budaya kita sekarang, sehingga budaya kita tetap bisa stay still. Dan memang potensi milenial yang paling penting adalah bukan menjadi digital saja, ya justru aportusi yang besar, justru yang ini.